Pemerintah Indonesia kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada Palestina melalui Apron Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret menggunakan satu unit pesawat Hercules C-130J TNI-AU. Keberangkatan pengiriman bantuan dipimpin oleh Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto. Agus mengatakan bantuan yang dikirimkan berupa 900 buah payung udara orang dan payung udara barang untuk memudahkan penyaluran bantuan yang sudah terkumpul. Agus menyebut misi tersebut akan dilaksanakan selama 10 hari dengan rute penerbangan Lanut Halim Perdana Kusuma, Aceh, Myanmar, India, Uni Emirat Arab, dan berakhir di Jordania. Bayung, satu payung itu kurang lebih 100 kilo dia bawa bahan makanan atau perlengkapan ke Yodan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ada pun personal yang dikerahkan, menurut Agus, berjumlah 27 orang yang terdiri atas 1 orang komandan, 15 orang kru pesawat, 2 orang tim pengamanan komando pasukan gerak cepat atau PAMKOPASGAT, 4 orang pendukung, 2 orang peliputan atau dokumentasi, 1 orang perwakilan Kementerian Pertahanan, 1 orang perwakilan Kementerian Luar Negeri, dan 1 orang dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Dari Jakarta, Suci Nurhaliza, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.